Intro Sungguh membuat miris bahwa kekerasan bahkan kejahatan terhadap anak-anak masih terus terjadi di negeri ini. Kecenderungannya bahkan semakin meningkat. Kekerasan terhadap anak yang dahulu seperti masih bersembunyi di balik gunung es kini berantetan menyeruak keluar. Merujah kedamaian hidup masyarakat. Menghantam sendi-sendi kemanusiaan. Kejahatan terhadap anak bahkan tidak hanya dilakukan orang dewasa tapi juga oleh mereka yang masih anak-anak dan remaja. Belum lama ini kita tentu membaca betapa tragisnya pembunuhan yang dilakukan dua remaja, AD dan MF. Terhadap seorang anak MFS yang masih berusia 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi telah menetapkan kasus tersebut sebagai pembunuhan berencana dan menangkap kedua pelaku. Tidak perlu berkecimpung di bidang hukum dulu untuk bisa mengatakan bahwa level ketragisan kasus tersebut sungguh luar biasa. Membaca atau mendengar berita pembunuhan itu bahkan bisa membuat orang yang awam pun marah sejadi-jadinya. Memangnya siapa yang bisa menahan amarah melihat tua anak yang baru beranjak remaja sudah berani dan mampu merencanakan pembunuhan terhadap anak yang sebetulnya mereka kenal dengan baik. Siapa yang tidak merasa sesak dada ketika perilaku brutal dan sadis ternyata tak hanya di monopoli orang dewasa tapi juga anak-anak dan remaja. Yang lebih menyedihkan lagi motif pembunuhan di Makassar itu ialah si pelaku terobsesi melakukan transaksi organ tubuh manusia gara-gara tergiur tawaran di situs internet. Ya Tuhan, segampang itukah kewarasan dan kepolasan remaja mereka hilang tergantikan oleh nafsu tak terkendali untuk mendapatkan uang? Dunia yang semakin tua ternyata semakin tidak baik-baik saja. Terutama buat anak-anak. Ibarat pisau bermata dua. Dunia yang kian canggih, kian muhtahir. Semua serba digital rupanya tidak hanya menawarkan banyak manfaat positif tapi juga melempar segudang efek negatif pun, terutama buat anak-anak. Di satu sisi, kita mesti terus mendesak kepolisian untuk mengurai kasus ini sampai akar-akarnya. Tidak hanya berhenti soal pembunuhannya saja. Meski polisi menegaskan, kasus ini tidak terkait jaringan perdagangan organ manusia jika merunut pengakuan pelaku yang terinspirasi melakukan kejahatan karena website perdagangan tubuh. Aparat sepertinya tak ragu mengusutnya lebih dalam. Di lain sisi, harus diakui ada kesalahan negara dan masyarakat dalam kasus tersebut. Mengapa? Karena salah satu hipotesis yang muncul sebagai pemicu pembunuhan anak di Makassar itu ialah pesatnya perkembangan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan fondasi literasi yang kuat. Digitalisasi yang menyimpan daya rusak tinggi tidak dibarengi dengan penguatan literasi yang terus menerus. Padahal tanpa literasi, nilai-nilai mendasar yang seharusnya ditanamkan kepada generasi penerus bangsa sejak dini bakal sulit diterapkan di tengah arus kemajuan teknologi. Karena itu, kasus Makassar semestinya juga alarm bagi pemerintah bahwa literasi digital sejak dini sangat penting diberikan kepada anak. Akan tetapi, penguatan literasi juga bukan satu-satunya. Itu hanya satu bagian dari upaya besar yang mesti dilakukan negara dan seluruh komponen negara untuk memberi perlindungan dan hak asasi anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tidak bisa dimungkiri, kontrol pengawasan baik oleh negara, masyarakat maupun orang tua masih lemah, amat lemah. Kasus kekerasan terhadap anak yang terus terjadi hingga hari ini adalah bukti bahwa kita belum maksimal melindungi aset masa depan bangsa. Mesti ada upaya radikal yang dilakukan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan kejahatan yang terus mengancam. Tanpa itu, tanpa kita sadari kita sedang bersama-sama menghancurkan generasi pewaris bangsa. Pemirsa, kami harus tidak dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut tema Media Indonesia atau Editorial Media Indonesia hari ini, kasus Makassar Anak Dalam Bahaya, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan Komisioner KPA, Idian Sasmita. Selamat pagi, Ibu Dian. Salam sehat, Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat, Mak. Baik, dengan Eva dan juga Mas Ade di studio, Bu Dian, tentu kita sama-sama miris Ibu melihat kasus penculikan dan pembunuhan Sadewa di Makassar demi penjualan organ tubuh. Apa yang disoroti oleh KPAI dalam kasus ini, Ibu Dian? Iya, yang pertama sangat sepakat sekali. Ini adalah kasus yang mengkoyak ya rasa kemanusiaan kita karena seorang remaja kecil sampai kehilangannya, Wak. karena ada dua remaja yang menonton atau mengakses internet sehingga terpucuk melakukan tindak pidana. Kami di KPAI melihat bahwa ini tidak hanya sebatas anak melakukan kasus pembunuhan tapi kita mencoba melihat lebih ke belakang lagi dan sepakat tadi yang sudah disampaikan Mas Adi tadi bahwa ini ada kaitannya juga dengan daya kemampuan literasi anak dalam mengolah informasi, mencerna informasi yang masuk ke dia bagaimana si anak ini dapat melakukan, apa ya menfilter informasi-informasi apa saja sih yang ini berdampak pada kehidupannya dia. Jadi misalnya ketika mereka menonton tayangan kayak tadi di Youtube terkait perdagangan organ nah ini kan semata-mata bisa langsung dicerna dan langsung ditiru tapi ini kan ada terus proses yang diindakan nah ternyata seorang anak tidak seketika bisa melakukan proses penelahan tersebut dibutuhkan proses untuk menumbuhkan literasi anak mulai dari anak usia dini jadi lewat pengasuhan di keluarga dan pendidikan ini sangat penting sekali untuk menumbuhkan daya literasi anak karena kami melihat juga data di KPAI tahun 2002 itu ternyata terdapat juga berdasarkan pengaduan yang masuk KPAI ya ada dua anak yang melakukan kejahatan pornografi berbasis dunia maya dan terdapat juga 60 anak korban dari kejahatan pornografi dunia maya serta 23 anak menjadi korban perundungan dunia maya artinya internet ini punya dampak luar biasa sekali pada perkembangan anak-anak kita dan negara harus memberikan perhatian yang sangat serius terhadap bahaya internet ini pada anak tidak hanya membatasi pada situs-situs yang seperti situs yang diakses dua remaja di Makassar tapi juga bagaimana mendorong dunia pendidikan ini menumbuhkan sikap literasi anak ini dengan serius tidak sebatas hanya mendorong anak untuk membaca buku tetapi bagaimana menumbuhkan ya menumbuhkan apa daya nalar anak ini lewat semua media termasuk dari keluarga juga ini sangat penting sekali karena anak tumbuh ya gimana Pak? baik pertama tadi Anda sampaikan soal kurangnya daya literasi anak lalu faktor apa saja? faktor lain apa saja yang membuat ada kasus seperti ini Ibu Dian, korbannya anak, pelakunya juga anak ya April laku anak yang melanggar pidana ini enggak datang tiba-tiba kriminalitas anak ini didukung oleh banyak faktor oleh karena itu pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak ini selalu melihat anak tidak sebatas melakukan tindak pidana tapi yuk kita lihat ke belakang ada apa makanya pelibatan pekerja sosial PKB apa sih ini sangat penting untuk memotret kehidupan anak nah anak-anak kita yang tumbuh di dalam pengasuhan yang disfungsi kurang kasih sayang, kurang perhatian ini menumbuhkan anak-anak yang kecerdasan emosionalnya rapuh anak-anak dengan kecerdasan emosional rapuh mereka ini sangat mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal negatif mereka mudah sekali untuk memberikan respon agresif mereka mudah putus asa nah sikap-sikap seperti ini ini muncul karena anak di asus kurang kasih sayang, kurang perhatian jadi kasus ini bisa menjadi alarm bagi kita semua para orang tua apakah kita dalam mengasuh anak di rumah sudah memenuhi dasar paling basic anak terkait pengasuhan ini kasih sayang yang tidak tidak perlu biaya mahal tapi kehadiran kita secara nyata mengajak ngobrol anak itu adalah sebenarnya harus sederhana tapi itu penting sekali di dalam proses tumbuh kembang anak mulai dari 0, 7 tahun, 7, 14, dan selanjutnya baik, jadi kehadiran kasih sayang afeksi dari orang tua ini juga sangat penting ya Ibu Dian untuk tumbuh kembang anak tadi soal literasi anak terhadap internet nah cara terbaik seperti apa yang saat ini harus segera dilakukan untuk meminimalisir efek negatif dari internet khususnya untuk anak-anak iya yang pertama kalau dari lingkungan warga ya orang tua hadir hadir ketika anak mengakses internet tidak hanya hadir secara fisik tapi juga bisa membangun komunikasi dijelaskan jadi anak-anak itu kan oh internet ini kan kayak salah satu apa ya medium yang serba ada mau butuh bantuan apa mau butuh tayangan apa yang menghibur semua ada anak sangat mudah sekali juga mengakses dimana-mana sudah ada banyak YC nah tapi orang tua ini yang sering terlupa adalah menjelaskan membangun dialog-dialog dengan anak kenapa tidak boleh mengakses A ini kenapa harus dibatasi menonton kenapa tidak boleh main game yang ada kekerasan nah dijelaskan karena semua tayangan itu sebenarnya ada standar batas umurnya tapi sana tidak tersampaikan kepada anak dan orang tua tidak cukup informasi akan hal itu sehingga ada beberapa anak kita yang kemudian kebelabasan dan menerima dampak buruk dari internet kemudian dari pendidikan juga jadi perlu juga dibangun dialog dan guru guru-guru memberikan stimulasi-stimulasi untuk membangun daya kritis anak ini tugas bersama tidak bisa hanya guru saja atau tenaga pendidik saja atau keluarga saja tapi dua pihak dan masyarakat ini penting juga ini menjadi tugas bersama lalu bagaimana peran KPAI juga Budian untuk membantu meminimalisir dampak negatif dari internet kepada anak-anak maaf mbak tadi agak terputus bagaimana juga peran dari KPAI untuk meminimalisir dampak negatif dari internet dan juga memberikan pendampingan kepada orang tua agar orang tua bisa punya kemampuan untuk berdialog semuanya kepada anak-anak tentang apa yang boleh apa yang tidak boleh kesadaran dalam penggunaan internet KPAI sebagai lembaga independen kita juga punya fungsi selain pengawasan dalam kasus Makassar kita melakukan pengawasan proses hukum tapi kita juga punya fungsi promotif mempromosikan kepada mengedukasi kepada masyarakat salah satunya terkait pengasuhan ini harusnya seperti apa kita dalam memperlakukan anak karena ini sangat penting sekali ya masalah anak banyak masalah anak yang ada di Indonesia selalu kembali kepada keluarga karena keluarga ini adalah benteng terdekat dari anak nah ini perlunya pemerintah menaruh perhatian lebih besar bagaimana melakukan penguatan pada keluarga apakah layanan-layanan kepada keluarga ini sudah maksimal ketika keluarga menghadapi masalah kemana keluarga ini bisa mengakses bantuan ini ini perlu dipastikan negara benar-benar hadir di sana baik negara harus benar-benar hadir terima kasih komisioner KPAI Dian Sasmita sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia salam selalu Ibu Dian pemerintah kita harus cedat dulu editorial media Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa pemirsa sangat niris sangat meniris sangat memilukan anak di bawah umur 17-14 tahun menjadi pelaku pembunuhan berencana ini hanya gara-gara mereka menginginkan mendapatkan uang dengan cepat saya setuju bahwa literasi digitalisasi anak sangat lemah tidak ada pemahaman diantara mereka mana yang positif mana yang negatif tapi kita mari melihatnya dengan cerdas bahwa ini tidak hanya saja karena kelalaian orang tua tapi saya menurut di pertama coba itu diperhatikan internet itu bisa dibeli yang ketengan yang harganya cuma Rp3.600 per hari jadi si anak sebenarnya tidak diberi orang tua uang untuk punya beli paket itu kalau dia tidak ada wifi di rumah atau di lingkungannya jadi dia bisa beli paket dengan Rp3.600 mereka bisa nonton Youtube bisa main wifi bisa lain-lain dengan internet jadi saya mohon ini supaya para penjual-penjual paket itu tidak menjual hal-hal yang sangat murah seperti itu karena itu bisa mereka lakukan dengan uang jajan mereka yang ke berikutnya literasi digital itu jangan kita berharap dari orang tua saja kita harus sadar mayoritas orang tua orang tua sekarang itu masalah literasi digitalnya lebih gap-tech dari anak-anak bagaimana mereka tidak tahu mana Youtube apa ini apa ini tidak tahu jadi saya menyarankan yang utama itu dari sekolah karena sekolah yang bisa memberikan peningkatan literasi tentang digitalisasi kepada anak-anak jadi termasuk juga misalnya toko-toko agama melalui pengajian melalui sekolah minggu kalau kristiani dan lain-lain jadi kita terlalu mengharap dari orang tua sulit karena orang tua tidak mengerti malah itu jadi demikian saran saya yang pertama paket-paket itu harusnya dilarang terima kasih baik terima kasih Pak Ondo Slitong dari Bekasi Jawa Barat berikutnya Ibu Ong Mewa dari Bejahatan Jakarta selamat pagi Ibu Ong silahkan Ibu selamat pagi Mbak Eva selamat pagi Kang Ade Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya sangat memprihatinkan kejahatan anak di bawah umur dengan kecanggihan digital internet inilah Mbak bagaimana peran seorang orang tua agar anaknya itu tidak selalu menonton internet karena pelajaran di internet ini ada yang baik ada yang tidak baik Mbak nah inilah dengan adanya dia terlalu sering nonton sehingga dia ingin melakukan kejahatan seperti membunuh menjual organ tubuh karena ingin dia mendapatkan uang yang banyak lalu Ibu nanya bagaimana peran orang tua untuk mengawasi putra-putranya terutama kalau dia keluar rumah ingin tadi pergi nonton apanya nyewa internet itu harus diawasi Mbak lingkungan juga mempengaruhi jadi bagaimana kejahatan anak ini semakin merajalela dengan kekerasan seksual lalu menculik lalu sekarang terjadi dengan temannya sendiri anak yang di Makassar dengan dibawa umur sudah berani melakukan pembunuhan inilah Mbak saatnya pemerintah harus cepat mengambil tindakan menghukum ini adalah pembunuhan berencana Mbak mereka sekalipun masih di bawah umur tapi hukuman tetap akan diberikan kepada dia sebagai orang dewasa kita lihat saja bagaimana pemerintah untuk menegakkan hukum pada anak terutama pada KPHI agar KPHI juga ikut peran agar di sekolah juga diberitahu bahwa nonton internet itu tidak bagus karena disitu ada plus dan minusnya Mbak ya semoga KPHI juga ikut berperan pemerintah juga orang tua juga harus ngawasin anaknya jangan disuruh keluyuran terus Mbak apalagi trek-trekan ya semoga orang tua ini tidak kapek memang internet ini sangat canggih Mbak apa saja bisa ditemukan disitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Ong dari Pejatan Jakarta berikutnya Pak Soekarwan dari Temanggung Jawa Tengah selamat pagi Pak Soekarwan selamat pagi Mbak Eva Fonto ini ya saya tidak di depan TV saya sedang rempel kopi di ala kebun dengan Eva Oke begini Mbak ini sepertinya sudah ngeri miris miris keadaan generasi-generasi sekarang sudah miris sekali makanya peran satu peran pendidikan saya selalu wanti-wanti dan selalu nyoroti pelajaran pendidikan moral Pancasila itu jangan dihilangkan harus diadakan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi BMP Pancasila dan 36 butir Pancasila itu P4 yang dulu digalakkan Orde Baru semua perilaku manusia ada di 36 butir Pancasila itu kenapa tidak dihidupkan lagi tidak digalakkan lagi kemudian peran orang tua peran orang tua itu sangat berperan sekali penting harus ketat ini anak-anak harus jangan dibiarkan meluasa main HP memang tidak bisa membiarkan membebaskan siliru HP tidak bisa tapi setidak tidak meminimalkan sekarang tidak bisa kalau bebas orang tidak pegang HP tidak bisa karena memang eranya itu era globalisasi seperti ini ada plus minusnya seperti yang disampaikan penelpon sebelumnya ada plusnya ada minusnya minusnya sudah miris sekali saya wanti-wanti KPI harus turun tangan menteri P dan K harus hadir ini pendidikan moral Pancasila penataran P4 36 butir Pancasila harus ditanamkan lagi pada murid-murid SD sampai tingkat perguruan tinggi kalau itu diterapkan yakinlah meminimalkan pekerjaan polisi ini anak terpengaruh iklan di medsos membunuh anak di bawah umur membunuh anak untuk menjual gindial ini luar biasa ngeri itu aja mbak tolong menteri pedangka jangan hanya diam Pak Nandi Makarim ayo turun tangan Pak Nandi Makarim baik terima kasih Pak Soekrawan Pak Soekrawan dari Temanggung Jawa Tengah berikutnya Ibu Indra dari Cirebon Jawa Barat selamat pagi Ibu Indra selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Bung Ade Alawi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ibu Indra memang setiap kejadian yang paling menyedihkan membuat kecut hati sekalipun kita harus ambil hikmah dari peristiwa itu nah kemarin-kemarin ini kita selalu disibukan dengan perlindungan anak terhadap korban kekerasan sekarang kita dibukakan mata bahwa perlindungan anak itu pun harus terhadap pelaku jangan sampai anak-anak melakukan kekerasan nah kita kita lihat memang setelah generasi milenial sebelumnya sekarang ada generasi baru yang disebut generasi gen Z itu kelahiran dari tahun 1997 dan selanjutnya nah anak-anak yang dilahirkan dalam generasi gen Z ini kita lihat mereka hidup dalam resesi ekonomi global dunia ada perang ada cuaca ekstrim dan sebagainya kemudian disusul dengan pandemi ya covid-19 nah itu kita disibukan oleh hal-hal demikian dan yang terpenting generasi gen Z ini adalah anak-anak yang apa begitu kentalnya dipengaruhi oleh medsos itu oleh HP dan sebagainya itu nah ini yang paling diperhatikan oleh kita karena mereka kan terbentuk menjadi generasi yang sulit tadi dikatakan oleh pakar dari pelindungan anak mereka sulit berkomunikasi sulit untuk bersosialisasi dan rentang sekali mudah patah jadi sudah waktunya tidak hanya hubungi menteri pendidikan saja semua kita orang tua guru dosen pimpinan dari pesantren pendidikan keagamaan dan sebagainya harus memperhatikan keadaan generasi gen Z ini untuk supaya tidak berlaku pragmatis dan terlalu ditekan oleh aspek-aspek finansial itu sehingga tergiur untuk melakukan apa saja demi mendapatkan uang mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih adek alami dan mbak efam rondo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu indra dari cerbon jawa barat mas adek kita sudah simak bersama tadi seluruh penelpon punya rasa yang sama tentu dengan kita semua pemirsa bahwa semuanya prihatin mas adek semuanya merasa miris dengan kasus ini dan sepakat juga karena kurangnya salah satunya faktor kurang literasi digital dan juga pengawasan yang lemah kurangnya dukungan lingkungan yang mendukung itu juga menjadi salah satu faktor beberapa faktor yang menyebabkan ada kasus seperti ini pelakunya anak korbannya juga anak mas adek yang pertama adalah inti dari pendidikan anak itu adalah dalam pengasuhan di keluarga pengasuhan di keluarga itu harus hangat dan komunikatif jangan jangan buntu di situ karena kalau tadi disampaikan hasil dari pemeriksaan polisian di rumahnya aja bermasalah gitu loh jadi hubungan antara anak dan orang itu juga bermasalah sering konflik sering mengalami kekerasan seperti itu dan berdasarkan apa namanya temuan dari KPAI Komisi Perlindungan Indonesia 2016 sampai 2020 itu terjadi 655 anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan istilahnya kalau dalam sistem undang-undang peradilan anak anak yang berhadapan dengan hukum ini trendnya terus menaik 3 tahun terakhir itu di atas 100 ini juga membuktikan bahwa ada masalah besar dalam dunia anak-anak kita ini nah oleh karena itu pengasuhan di keluarga ini saya kira juga sangat penting kemudian juga di sekolah dan lingkungan nah perlu juga saya kira bagaimana lingkungan tempat tinggal juga ini dibuatkan sebuah lingkungan yang ramah anak salah satu indikator dari lingkungan ramah anak itu adalah adanya ruang bermain di situ sebaiknya ada 1 RT atau 1 RW 1 taman jadi ini saya kira perlu sekali jadi anak-anak diberikan ruang di situ untuk bermain jangan kemudian sambil mojok atau segala macam main HP sendirian seperti itu jadi saya kira sangat tidak apa namanya sangat tidak bagus ya ciptakanlah sebuah lingkungan yang yang kondusif yang komunikatif supportif dan produktif produktif dalam artian bahwa anak-anak tidak hanya menjadi sebuah menjadi konsumen ya menjadi orang yang hanya menikmati konten-konten tapi dia mampu memproduksi kebaikan mampu memproduksi hal yang positif yang menginspirasi seperti itu jadi penanganan masalah anak ini seperti kasus bekasar ini tidak hanya di sektor hilir tapi jika dari hulu dari hulu itu dari keluarga lingkungan sekolah dan sebagainya baru kemudian dari aspek penegakan hukumnya aspek penegakan hukumnya juga harus berbeda jangan sampai kemudian ketika anak-anak berhadapan hukum itu kemudian di penjara itu semakin pintar dan semakin rusak ini juga harus di aspek pembinaan di lembaga masyarakat anak-anak juga harus betul-betul bisa menciptakan tumbuh dan kemah anak secara positif dan lebih baik lagi iya tentu ini menjadi alarm bersama bagaimana perbaikan dari hulu sampai hilir ya mas adik kita bahas tentang tadi lingkungan yang suportif yang sehat yang ramah bagi anak mulai dari mana dari orang tua dari sekolah dari lingkungan sekitar seperti apa kita bisa memulai ini sekarang saya kira dari KPI ini sudah mempunyai road map sudah mempunyai arahan ataupun petunjuk bagaimana pendidikan anak di rumah di lingkungan dan di sekolah nah ini saya kira harus menjadi panduan bersama hidupkanlah komunitas-komunitas kecil misalnya Arisan dan sebagainya kemudian juga ciptakanlah juga lingkungan tempat tinggal yang hangat yang saling menyapa bisa ngobrol dan sebagainya ini saya kira harus ditumbuhkan kalau kemudian lingkungan yang sangat individualis ini saya kira sangat berbahaya apalagi tidak hanya individualis tapi juga bersih tegang ini juga secara sosial tidak sehat jadi pendidikan anak ini secara edukasi sosial, ekonomi ini juga harus betul-betul diciptakan yang lain misalnya soal literasi digital literasi digital ini harus mencakup tiga hal pertama adalah secara kognitif affective bahan psikomotor kognitif adalah anak bisa tahu bisa memiliki pengetahuan dunia internet seperti apa dunia maya itu seperti apa virus seperti apa anak harus memiliki kemampuan itu oh ternyata dunia ini seperti ini lebarnya seperti ini luasnya kemudian yang kedua aspek affective affective ini anak mampu bagaimana bersikap secara sosial bagaimana dia hubungan dengan orang tuanya kemudian dengan anak-anak subayanya dengan gurunya dan sebagainya affective ini sangat-sangat penting ketika misalnya jangan hanya berpatukan pada kognitif ya pengetahuan-pengetahuan sifatnya apa namanya kognitif tetapi juga affective penting secara sosial yang lain adalah psikomotor psikomotor ini adalah digital skill ya bagaimana dia bisa memproduksi hal yang positif seperti itu jadi tiga hal inilah yang harus dicapai dalam konteks literasi digital kognitif affective dan psikomotor dan literasi digital bisa dari orang tua bisa juga seharusnya lebih mudah dari sekolah ya mas Ade kalau sekarang seperti apa apakah semuanya sudah mendapatkan itu literasi digital saya kira belum belum menyeluruh ya jadi dari sisi pendidik guru-guru juga belum memiliki kemampuan yang sama ya berdasarkan penelitian 10 10 anak 6 6-6 nya terpapar konten-konten yang negatif dari internet nah ini saya kira juga menjadi sebuah apa namanya alarm yang sangat berbahaya bagaimana pendidikan anak di rumah pengasuhan kemudian juga digital terutama ini sangat penting sekali harus dilakukan ya Pak harus segera dilakukan literasi digital semuanya harus mendapatkan akses literasi digital mas Ade secara merata kita akan bahas lagi usai jeda pemerintah tetaplah bersama kami pemirsa menanggapi kasus pembunuhan anak di Makassar demi menjual organ tubuh kripenolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyatakan pelaku perdagangan manusia dan organ ilegal saat ini akan semakin sulit dilakukan karena prosesnya yang panjang Adrianus menambahkan pelaku human trafficking sadar bahwa remaja yang berinteraksi dengan mereka bukanlah pihak yang sesuai meskipun kedua pelaku sudah melakukan pembunuhan di Makassar ini kelihatannya adalah bahwa website yang amat serius itu menawarkan satu kejahatan yang amat serius itu itu kemudian dikonsumsi oleh anak muda anak maja yang kemudian segera tergiur dengan angka-angka uang yang ditawarkan maka kemudian lalu segera mengikutinya tanpa berpikir tentang beberapa kompresitas sebagai contoh misalnya bahwa untuk mengambil organ ilegal dari tubuh seseorang itu artinya membunuh yang kedua bahwa untuk mengambil organ ilegal dan kemudian mengirimkannya kepada orang yang membutuhkan itu juga punya proses yang amat panjang nah karena dalam hal ini kenaifan dari anak muda itu dari remaja itu hal itu gak diperhitungkan maka kemudian lalu mereka lakukan iya Mas Ade dan juga pemirsa anak menjadi kelompok rentan ini juga menjadi salah satu faktor ya Mas Ade kenapa ada kasus seperti ini iya Anda memang kelompok yang sangat-sangat rentan karena dia belum memiliki kemampuan berpikir secara apa namanya secara positif ya dan ini saya kira perlu di apa namanya perlu di upaya-upaya pendidikan yang lebih baik lagi ya anak harus diberikan pengetahuan mana yang baik dan mana yang benar ya nah kemudian soal literasi digital selain digital digital skill ya yang paling penting yang lebih advance lagi itu adalah digital etik ya anak bisa tahu bagaimana dia berperilaku di dunia maya bagaimana anak bisa tahu apa yang harus dia lakukan daya kritis ini harus diciptakan tanpa daya kritis ini akan berbahaya jadi anak-anak kalau ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa anak ini kan ibarat ibarat anak panah sementara orang tua ini kan ibarat busur jadi kegagalan busur untuk melepaskan anak panah ini juga sangat berbahaya jadi pertama ruang pengasuhan kemudian juga di sekolah dan di lingkungan tiga hal inilah yang menjadi inti pendidikan anak yang sebenarnya orang tua, sekolah, dan lingkungan di sekitar anak tetapi juga kita tidak boleh melupakan peran negara yang harus hadir ya Mas Ade kominfo resmi menutup akses tujuh situs dan lima grup media sosial yang membuat konten jual-beli organ tubuh manusia pada Kamis 12 Januari 2023 apakah ini sudah cukup? ya saya kira patroli cyber ya ini harus dilakukan oleh pemerintah oleh kominfo oleh polisi dan sebagainya ini badan sanisa dan cyber negara ini juga aktif juga melakukan patroli nah ini saya kira harus terus dikencarkan tetapi tidak hanya penanganan secara apa namanya penanganan-penanganan takedown dan sebagainya tetapi ada pendidikan pendidikan mesti sering-sering ke sekolah datang ke sekolah memberikan pengajaran kepada anak-anak seperti apa sih dunia internet dunia maya jadi aspek pendidikan ini sangat-sangat penting sekali apa yang menjadi dasar bagaimana kemudian anak-anak bisa menerima pengetahuan secara-secara positif tentang dunia maya seperti apa dan bagaimana berperilaku di dunia maya konkretnya bagaimana peran negara untuk betul-betul hadir menjaga generasi muda ini peran negara adalah memberikan pendidikan yang baik kemudian juga kurikulum yang sangat yang bagus yang membumi anak tidak hanya diberikan pengetahuan tetapi juga bagaimana etika kemudian juga aspek-aspek yang terkait dengan akhlak ini sangat penting sekali artinya kemampuan memiliki pengetahuan tapi kemudian gagal dalam secara efektif ini juga sangat-sangat berbahaya jadi dua dimensi inilah kognitif efektif ini sangat penting sekali lalu siapa sebetulnya dari negara yang punya peran untuk itu pertama soal literasi digital kemudian soal pengawasan juga kepada anak-anak lalu memberikan pendampingan kepada sekolah memberikan pendampingan kepada orang tua Mas Ade kita ini kalau kita lihat dari sisi regulasi ini sudah cukup mumpuni dari sisi regulasi kemudian juga dari sisi aparatur kita mempunyai kementerian pemberdayaan perempuan dan anak kemudian juga kita punya KPI dan sebagainya punya NGO-NGO ini saya kira mesti ada keterpaduan mereka harus memiliki roadmap bersama bagaimana pendidikan anak sehingga dengan demikian dengan keterpaduan inilah pendidikan anak bisa dilakukan secara penyeluruh dari hulu sampai hilir tentu ini menjadi alarm bersama ya Mas Ade ini bukan kasus yang biasa maka penanganannya juga jangan biasa-biasa saja yang Mas Ade harus luar biasa apa terakhir catatan media Indonesia agar semuanya punya rasa yang sama alarm yang sama untuk betul-betul mencegah jangan sampai ada kasus seperti ini lagi Mas Ade harus dipahami bahwa anak ini adalah penerus bangsa artinya ketika kita gagal menangani anak maka kita akan gagal menghadapi masa depan bangsa ini jadi itu saya kira yang harus digarisbawah berikanlah pendidikan yang sangat baik kemudian bagaimana mereka ini didorong juga untuk lebih produktif lagi tidak hanya menjadi konsumen tapi juga mampu menciptakan konten-konten yang baik ya karena memang kita tidak bisa lepas dari dunia dari dunia maya sekarang ini dari dunia internet ya jadi bagaimana kita menghadapi dunia maya dunia maya ya kita tidak bisa secara sporadis tapi kita harus memiliki jiwa pertama kritis kemudian juga kita mampu menciptakan hal yang positif di dunia maya ini saya kira menjadi poin penting baik betul Mas Ade duka mendalam untuk keluarga korban lalu kita juga awasi bersama proses hukumnya dan tentu karena ini anak-anak juga harus ada pendampingan juga ya Mas Ade alarm pelajaran bersama untuk kita semua agar tidak ada lagi kasus seperti ini dan kita semua punya peran untuk menjaga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa terima kasih Mas Ade sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia salam sejahtera selalu salam sejahtera pemeriksa tidak bisa dimungkiri kontrol pengawasan baik oleh negara masyarakat dan orang tua masih lemah bahkan sangat lemah mesti ada upaya radikal yang dilakukan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan kejahatan yang terus mengancam karena tanpanya kita sedang bersama-sama menghancurkan generasi pembaris bangsa yang tentu tidak kita inginkan demikian editorial media Indonesia untuk hari ini atas nama rekan-rekan yang bertugas saya Eva Wondo pamit undur diri dan tetaplah bersama kami di Metro TV salam sehat masadil terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati